Pakaian Adat Riau, Seri Budaya Indonesia Provinsi Riau yuk Secara geografis, Provinsi Riau berada di bagian tengah Pulau Sumatra Provinsi ini berbatasan dengan Sumatra Utara di sebelah barat laut Sumatra Barat di sebelah barat Dan Jambi di sebelah selatan Ibu kota Provinsi Riau yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya adalah Pekanbaru Ada banyak hal menarik yang menjadi ciri khas dari wilayah Yang termasuk penghasil kelapa sawit terbanyak di Indonesia ini Riau terkenal dengan ragam sukunya Mulai dari suku laut, suku sakai, suku talang mama, suku melayu, suku akit, dan lain-lain Ini adalah salah satu tari tradisional khas Riau Yang biasa ditampilkan saat ada tamu agung atau tamu negara yang datang berkunjung Salah satu penari nantinya akan membawakan kotak berisi daun sirih yang akan diberikan kepada tamu utama Tidak hanya itu, Riau juga punya bolu kemojo Kue ini sering dijadikan oleh-oleh khas Provinsi Riau Bolu kemojo termasuk salah satu kue basah khas Riau yang bentuknya unik seperti bunga kenanga Sama seperti provinsi lainnya, Provinsi Riau juga punya lokasi wisata menarik Salah satu lokasi wisata terkenal di Riau adalah Candi Muara Takus Ini adalah satu-satunya candi peninggalan umat muda di Riau Candi ini berbeda dari candi di daerah Jawa Karena Candi Muara Takus terbuat dari batu pasir, batu sungai, dan batu bata Taukah teman-teman, Indonesia merupakan negara kedua dengan orang Melayu terbanyak di dunia lho Menariknya lagi, Riau menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk suku Melayu terbanyak di Indonesia Lalu bagaimana pakaian adat khas Riau ya? Berikut ini pakaian adat khas Riau yang biasa digunakan dalam acara pernikahan Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki yuk Pakaian khas dari Riau untuk laki-laki disebut baju teluk belanga Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian Di bagian bawah, laki-laki Riau memakai celana panjang Lalu pada bagian tengah ada baju lengan panjang dengan warna senada dengan celana Kemudian ada tambahan tali yang diikatkan pada bagian pinggang Ada juga keris berbentuk kepala burung serindit dan selai kain yang diselimkan pada bagian pinggang Lalu pada bagian kepala diberikan tanjak laksamana Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk Pakaian adat untuk perempuan bernama kebaya laboh Pada bagian bawah, perempuan memakai kain panjang dengan motif khas Riau yang longgar Lalu pada bagian tengah ada baju kurung yang tertutup dan menunjukkan makna kesopanan Bahan yang digunakan biasanya merupakan hasil tenunan masyarakat daerah Riau Kemudian ada tambahan aksesoris pada bagian pinggang dan aksesoris berupa kalung Pada bagian kepala, perempuan juga menggunakan konde yang ditambahkan aksesoris Wah, pakaian adat dari Riau ini bagus dan menarik ya Nah, kalau teman-teman perhatikan, pakaian adat Riau lebih sering berwarna kuning keemasan Pada masa kerajaan, warna ini sebenarnya tidak boleh digunakan sembarangan Sebab warna kuning keemasan melambangkan otoritas, kemegahan, dan kebesaran Hal ini menunjukkan kalau pakaian dengan warna ini hanya digunakan oleh raja dan sultan pada masa kerajaan Tapi warna ini sekarang sudah bisa digunakan oleh semua masyarakat Nah, selain pakaian adat, rumah adat dari Riau juga menarik lho Rumah adat Riau bernama Rumah Adat Melayu Selaso Jatuh Kembar Rumah adat ini diberikan nama Selaso Jatuh Kembar Karena bentuknya seperti rumah panggung yang bagian selasarnya lebih rendah dari ruang tengah yang disebut Selaso Menarik kan teman-teman? Budaya apa lagi yang mau dibahas berikutnya? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya